Hai teman-teman dan reliability maintenance itu aktivitas-aktivitas yang selalu dilakukan dalam proses atau juga dalam produk ya nanti kita akan diskusi disini tadi di video udah kelihatan nah yang hari ini akan kita disuskan koncet dasar setelah sistem reliability dan menentukan reliability sistem itu sendiri kemudian ada meantime di server dan juga ada mengelola maintenance nah reliability itu apa sih? reliability itu contoh kasus seperti ini ya PLT surah laya di Lampung di bawah management PT Indonesia Power memiliki total kapasitas pembangkitan 4025 megawatt ya ini ada 4 unit pembangkit unit 1 hingga 4 masing-masing 400 megawatt ada 7-7 pembangkit unit 5 hingga 7 masing-masing 600 megawatt dan unit 8 ya sudah 8 unit 625 megawatt unit 1 sampai 7 ini mesin pembangkitnya itu sudah di atas 30 tahun bayangkan di atas 30 tahun ya dan masih berperang mensuplai secara akumulatif 20% kebutuhan listrik Jawa dan Bali dengan keandalan dan kegapan yang cukup tinggi ya nah maintenance perlu dilakukan untuk fasilitas produksi kira-kira gunanya untuk apa maintenance itu atau dan contohnya apa kalau di mesin pembangkit mesin pembangkit ya kita tahu bahwa sebagian besar listrik yang kita gunakan itu dipasok oleh PLN dan juga pembangkitan oleh PLN ya bayangkan kalau ada misalnya mesin yang mati kita sudah pernah mengalami saya di sini terlihat mengalami kalau ada tangguhan itu nah ini apakah kekurangan maintenance kurangnya maintenance atau gimana ya jadi breakdown itu juga berlaku untuk hal-hal yang terbanyol prasional ya produksi misalnya maintenance sendiri itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menjaga keramatan dalam sistem bekerja sesuai dengan standar nah standarnya apa standarnya itu macam-macam ya kalau mesin itu sebenarnya sesuai dengan standar mesin yang tidak ditetapkan secara teknik ya kalau non mesin peralatan atau fasilitas yang lain itu juga punya standar yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menjaga menjaga ya menjaga ya menjaga agar mesin bekerja secara sesuai apa sesuai dengan standar kalau kita mempunyai kendaraan misalnya ya kendaraan misalnya ya kendaraan misalnya Anda punya kendaraan itu kita juga melakukan maintenance atau perawatan ya ada perawatan yang tibanya rutin ada perawatan yang tibanya perbaikan ya nah apa guna perawatan ini ya menjaga menjaga sistem pekerja sesuai dengan standar kalau kita mengendarai kerja motor standarnya apa standarnya macam-macam ya performance namanya ya standar standarnya misalnya kita ukur dari kisi kalau kursi misalnya ya standar kursi itu mempunyai kursi umur dalam berapa 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 apa namanya kursi itu berapa kilometer kalau kita perlu mengganti oli kita harus melakukan oli mengganti penganjang oli berapa ribu kilometer kalau kita harus melakukan perawatan mesin maka perawatan mesin ada yang ringan ada yang overhaul gitu ya kemudian reliability itu berkaitan dengan probabilitas probabilitas pas atau komponen atau juga produk berfungsi sesuai dengan fungsinya ya sesuai berfungsi dengan benar dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan syarat yang dibetatkan nah ini ini konsep data dari sentenun dan relih kemudian apa yang terjadi kalau fasilitas tidak kita maintain ya kalau fasilitas tidak kita maintain yang terjadi apa fasilitas itu akan mengalami unreliable ya tidak relihabel tidak relihabel itu artinya apa relihabel sendiri kita terjemahkan apa tuh relihabel itu ya ya relihabel relihabel apa namanya anda 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 itu maksudnya adalah sesuatu bekerja sesuai dengan standar inerja itu relihabel ya Nah kalau fasilitas atau part tidak relihabel dampaknya apa dampaknya gangguan operasi ya dampaknya lagi kalau kita bicara kayak PLN tadi misalnya ya karena maintenance nya tidak bagus maka unrelihabelnya apa misalnya terjadi dom ada misalnya trapo yang dipot nah dampaknya apa terhenti operasinya ya pasokan listrik berhenti dampaknya apa dimaki-maki diteleponin PLN 123 ya dampaknya lagi apa pendapatan berkurang dan pendapatan berkurang kosnya naik kos untuk pembentuan naik kos karena di konten sama konsumen menjadi bertambah akibatnya apa kalau pendapatan turun kos naik profit stabilitas menjadi berkurang customer tidak kuat ya customer tidak kuat ada ideal employee ya ada tenaga kerja yang menanggur karena menunggu perbaikan gitu ya profit menjadi berkurang ada lagi misalnya mengurangi nilai investasi dalam plan atau peralatan-peralatan stabil dan juga komponen-komponen itu contoh data kalau misalnya kita tidak bagus melakukan maintenance ya nah secara secara teknis secara statistik apa tujuan maintenance itu adalah menghilangkan variabilitas apa itu variabilitas variabilitas itu adalah variabilitas itu variabilitas itu adalah penyimpangan penyimpangan dari standar baik itu standar kinerja maupun kualitas system ya jadi variabilitas penyimpangan ya variabilitas itu penyimpangan PLN harus secara 24 jam 7 hari 24 itu harus mengambilkan seterung 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 seterungnya berapa sejangannya misalnya 220 volt ya kalau maintenance tidak bagus maka tidak reliable relabelnya seperti apa karena ada variabilitas sedangannya turun misalnya yang harusnya 220 hanya menjadi 200 dampannya apa itu merupakan peralatan-peralatan yang menggunakan listrik ya hanya dikomplek karena peralatan konsumen jadi usaha jadi menghilangkan variabilitas baik yang berubah standar kinerja maupun kualitas nah itu gunanya atau tujuan dari maintenance oke kemudian maintenance karena maintenance itu nanti akan melibatkan karyawan melibatkan manusia kemudian ada prosedur yang harus dilakukan dan juga hasil yang diharapkan dari adanya maintenance maintenance itu melibatkan karyawan untuk apa? information sharing misalnya apa? sharing tentang standar kinerja dari suatu mesin standar kinerja dari komponen, kursia komponen itu informasi yang harus di-share sehingga kita dijelaskan oleh ada juga skill training jadi employee yang digugasi untuk melakukan maintenance itu harus mempunyai skill skill yang berubah kompetensi untuk bisa melakukan maintenance jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan maintenance PLN yang ngecek kekuatan kabel dan sebagainya yang naik ke atas itu mempunyai skill dan kompetensi kemudian melibatkan karyawan kaitannya juga dengan reward system dan juga employee employment pemberdayaan tenaga kerja nah ini melibatkan karyawan dalam kategori maintenance maintenance dan reliability ini juga ada prosedur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk maintenance dan menjaga reliability misalnya apa? misalnya cream and lubricate membersihkan dan memberikan pelumasan kepada mesin kepada komponen apa yang dilakukan? misalnya standar waktu kapan harus melakukan pembersihan kapan harus dikati oli kapan harus dikati oli olinya yang spesifikasi olinya seperti apa clean itu harus pakai material apa nah itu ada prosedur kemudian ada monitoring dan adjustment penyertuan-penyertuan misalnya penyertelan kemudian pemantauan kinerja peralatan kemudian ada juga masalah make manner prep jadi kalau perbaikan perbaikan rutin itu yang sifatnya minor minor itu kita menggunakan sumber daya yang besar kita membutuhkan waktu yang lama kemudian kita menggunakan biaya dalam arti pengeluaran yang besar itu minor kemudian bisa juga dalam tentu rekaman-rekaman yang berjualan komputer lain jadi kalau fasilitas atau proses operasi kita sudah relatif kompleks maka dapatkan perhatian dengan komputer itu sangat memanfaatkan hasilnya apa yang diharapkan dengan adanya maintenance dan reliability yang melibatkan karyawan yang kompeten maka bisa mengurangi misalnya inventory inventory jadi kita bisa mengurangi inventory misalnya untuk jaga-jaga misalnya karena kita tidak rutin melakukan maka kita harus ngumpuk olid dalam jumlah besar komponen dalam jumlah besar itu bisa dikurangi karena inventory itu nanti bisa mendatangkan kos kemudian saat juga bisa meningkatkan kualiti untuk kualiti juga bisa meningkatkan kapasitas kemudian juga meningkatkan reputasi kualitas di kereta api meskipun di Jakarta kalau anda bermaksud sana meskipun jutaan orang diangkut dengan penjadwalan yang rumit tapi mereka bisa melakukan itu kemudian adanya continuous improvement ini juga hasil yang diharapkan dari adanya maintenance keeping reliability dan juga reduce variability mengulangi penyimpangan terhadap standar baik standar kinerja maupun standar kondikas kemudian untuk taktifnya reliability bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja komponen secara individu jadi kita meningkatkan kinerja individu komponen individu atau komponen dalam arti yang mandiri bisa juga dilakukan dengan menggunakan duplikasi atau backup atau retunden penerapan retunden ini untuk meningkatkan reliability jadi peningkatan kinerja komponen individu atau kinerja individu kemudian juga meningkatkan atau menggunakan retunden itu backup sedangkan maintenance itu bisa dilakukan dengan retunden tindakan pencedahan atau jaga-jaga dan juga meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan ini ada dua masing-masing untuk reliability maupun maintenance reliability itu dihitung seperti ini misalnya disini kita mempunyai komponen komponen 1 sampai n komponen 1 mempunyai reliability 1 r1 komponen 2 reliability r2 komponen 3 mempunyai reliability r3 dan seterusnya komponen n mempunyai reliability n rn nah secara sistem maka komponen sistem itu adalah perkalian dari sekian banyak komponen individu jadi rf reliability sistem itu sama dengan r1 kali r2 kali r3 kali r sampai rn sampai rn ya nah dalam hal ini ini ya reliability reliability setiap komponen itu tidak tergantung dari reliability komponen lain jadi tibatnya independent ya tibatnya independent tibatnya independent contohnya apa contoh gini ya contoh gini ke wajah kemarin pulang kampung naik kereta iya bener naik kereta enggak pak aku naik sekarang naik kereta dilarang ya nah reliability system dari apa angkutan apa sistem transportasi ya itu ditentukan oleh banyak hal banyak hal contohnya apa kita tidak kita juga tidak ragu lagi tentang reliability di tiketing tiket online itu itu sudah enggak 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 lagu lagi gitu ya reliability nya mungkin hampir 100% reliability sistem dari online tiketing ini ada yang mau masuk ya oke kalau kita mau naik kereta misalnya ada beberapa subsistem atau ada beberapa proses bisa kita nilai reliability reliability-nya ticketing misalnya ticketing itu mempunyai reliability tiang misalnya 99% artinya 99% memenuhi kinerja sistem kinerja berdasarkan standar maupun kualitas nah begitu kita mau naik kereta kita masuk ke stasiun ya terus Anda bawa kendaraan ke stasiun ternyata waktu Anda mau masuk ke ruang parkir tempat parkir hitungan penuh penuh ya ternyata penuh dan Anda tidak dapat informasi tentang berapa sisa space yang bisa Anda gunakan nah ini jadi kita bisa menilai reliability-nya lebih rendah daripada pada tadi tangan berjiket nah kalau kita bicara dua dua komponen ini berarti secara keteluruan antara ticketing dengan parking ya reliability sistemnya itu bisa menjadi rendah karena apa? karena reliability untuk parking itu rendah ya taruhlah reliability parking karena informasinya gak bagus itu hanya 70 persen jadi reliability sistem berapa? kalau ticketing itu sangat fokus misalnya 99 persen sementara sementara parking itu hanya 75 persen maka reliability sistem ya secara keteluruan hanya 0,9 milik 9 x 0,7 milik ya bisa dipahami ya jadi kesimpulannya apa? kesimpulan reliability sistem itu gimana? ada yang punya ini? tinggi rendahnya reliability sistem reliability sistem itu ditentukan oleh komponennya komponennya jadi tinggi rendahnya reliability sistem itu sangat ditentukan oleh reliability individu komponennya komponen kita lanjut ya jadi disini jelas kalau reliability sistem itu sangat ditentukan terlalu kita gambarkan ya cara keseluruhan overall reliability sistem ini akan hubungan antara apa namanya jumlah komponen di dalam sistem itu nanti akan ditanggap seperti ini reliability sistem tidak terkantung pada reliability reliability komponen komponen lain lainnya reliability komponen tidak terkantung atau independen dengan reliability komponen sistem lain komponen lainnya komponen lainnya nah contoh misalnya dalam sebuah sistem misalnya ada hanya satu komponen satu komponen maka reliability reliability dari komponen itu sangat terkantung kita cari garisnya garisnya garis yang itu ada garis yang sifatnya berhubungannya itu linier ada yang sifatnya liniernya lebih tidak terlalu tasar kita lihat disini bahwa reliability sistem yang melibatkan banyak komponen n-nya misalnya 400 itu menjadi lebih landai menjadi lebih landai untuk perubahan reliability sistemnya tapi juga lebih rawan lebih rawan lebih rawan mungkin reliability komponen bisa tinggi tapi kalau dihitung reliability sistemnya itu bisa lebih rendah jadi ini ada potensi semakin banyak komponen dalam sistem akan semakin rendah reliability sistem secara tersebut contoh kooperasi produksi e-copeners memiliki juga mesin pengilin beras yang bekerja secara seri secara seri maksudnya apa jadi beras itu dikirim dalam tiga urutan mesin pertama gabah nanti masukkan ke dalam mesin pertama akan menjadi beras kasar dan bedak kemudian masuk kedua masuk kedua nanti akan dipindahkan bedaknya kemudian menjadi beras setengah halus atau masih tertutup beras kasar dan masuk pengilinan terakhir yaitu beras yang sudah define dan beratur jadi urutannya very urutannya seri penting reliability masih-masing pada saat tertentu tergambar beras di mesin yang pertama itu 90% mesin yang kedua 80% mesin yang ketiga 99% nah perbukaan ini bisa karena karakter mesin musyam mesin ya itu sangat lumrah terjadi dalam sehari-hari ya berapa reliability system simpul reliability system itu adalah perkalian antara R1 R2 dan R3 jadi ini reliability process atau reliability system itu adalah R1 R2 R3 90% x 80% x 99% ya sama dengan 71,3% ya kita sayangkan ya nah ternyata meskipun R3 tinggi R1 cukup tinggi tapi karena ada hamatan di R2 maka secara system ini jadi menghamat ya jadi menurunkan reliability system gitu ya oke bisa ya kemudian masing-masing sambil pekan protein sama tepat nanti kalau saya latihan kemudian nah dalam pengukuran reliability ini ya kita lihat dulu R1 90% R2 80% R3 99% ya R3 99% sehingga secara proses atau secara system reliability stabilitasnya menjadi 71,3% ya nah kita akan hitung ya produk failure rate produk failure rate itu merupakan ukuran tingkat kegagalan produk ya tingkat kegagalan produk yakni persentase kegagalan dari jumlah produk yang diuji itu jumlah produk yang diamati itu kalau darah persentase atau jumlah produk jumlah kegagalan atau N selama periode waktu operasi itu failure rate ya failure rate nah ini bisa dalam persentase bisa juga dalam nominal ya nominal kalau dalam nominal failure rate itu jumlah failure jumlah kegagalan dibagi jumlah unit hour operating time ya jadi dibagi dengan jumlah unit jam atau durasi waktu operasi yang efektif ya itu failure rate dalam nominal ya kemudian kita juga akan ukur mean time between failure ya waktu rata-rata diantara kegagalan yang terjadi ya itu yang waktu yang diharapkan MPSS itu sendiri waktu yang diharapkan untuk melakukan perbaikan atau untuk terjadinya kegagalan berikutnya ya dari sebuah komponen sebuah mesin sebuah proses atau sebuah produk ya jadi waktu yang diharapkan atau expected time terjadinya repair atau perbaikan jadi waktu waktu yang diharapkan atau diperkirakan kita akan melakukan perbaikan ya simpelnya seperti itu atau ya waktu yang diharapkan atau waktu yang diperkirakan akan terjadi kegagalan selanjutnya itu namanya MTBS ya minta in jikin dollar ya silakan kalau mau di 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 rumusnya SR sama dengan selanjutnya SR dalam itu adalah number of error SR sama dengan number of error kita dibagi dengan number of unit static kali 100% SR dalam rumenal jumlah seller dibagi dengan jumlah unit hour or operating time mcbs sama dengan 1 per ffm oke contoh led nasa nasa space shuttle itu menguji AC yang akan dipakai untuk di pesawat pengalaman ada 2 unit AC yang akan digunakan di nasa space shuttle ini AC ini beroperasi masing-masing 1000 jam berarti total operasi berapa jam 20 AC masing-masing beroperasi 1000 jam berarti total operasi adalah 20 kali 20 ribu nah ternyata dalam pengujian ini diundi dulu 1 unit AC rusak setelah 200 jam berarti jam efektif AC tersebut beroperasi berapa 800 jam efektif jam efektif AC itu operasi dia rusak setelah 200 jam dipakai oh ya 200 berarti berarti tidak efektifnya 800 dan satu lagi mati setelah digunakan 6 jam berapa FR persentase berapa FR-nya akhirnya kita bisa hitung number of error dibagi number of unit package jumlah yang gagal itu adalah 2C gagal maksudnya gagal kenapa kenapa gagal karena karena waktunya tidak sesuai dengan operasi seharusnya Pak betul standar kita adalah 1000 jam kalau yang bisa mencapai 1000 jam itu namanya reliancer sudah paham cara menurut maka meriliyabel karena tidak bisa memenuhi waktu standar waktu standar itu adalah jenis 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 jumlah yang 20 berarti 10% itu gagal 2 per 20 kali 100 kemudian secara number secara nominal failure rate itu adalah number of failure dibagi dengan jumlah unit award of operating time karena ada 2 AC yang tidak bisa bekerja kalau di total itu tidak bisa bekerja di hanya bekerja 200 dan 600 berarti bisanya tidak kerja yang bisa dipakai yang 200 itu berarti yang tidak bisa dipakai 800 sedangkan yang 600 yang tidak bisa dipakai 400 jadi gagalnya kalau di dalam jam itu adalah yang 800 yang ini 400 jadi total gagalnya 1200 nah ini penyebut yang bawah ini number of unit hour of operating time ini adalah jam operasi efektif 20 ribu dikurangi 1200 jadi FRN itu adalah 2 per 82 1200 atau sama dengan 0,000 106 failure per unit jam 0,000 106 failure per unit jam nah FRN ini akan kita gunakan untuk menghitung MCDF mean time is mean failure yaitu 1 per FRN M dan 11 M oh iya 1 benar 1 per bisa lakukan 2 1 per FRN 1 per FRN sama dengan 6.434 jam artinya MTBF disini berarti bahwa kalau ini MODI 20 AC ini dijalankan maka 9.434 jam kemudian itu akan terjadi fail gitu ya atau kita perlu melakukan perbaikan setiap atau perawatan ya setiap 9.434 jam operasi AC nah di 4.434 jam AC beroperasi gitu ya perlu AC itu maksudnya nah itu yang ikut sebagai MCDF MCDF gitu ya sampai sini Pak kita lihat ya Pak ada pertanyaan belum Pak belum oke belum saya yang banyak itu pertanyaan saya yang bawah itu terima kasih